PDIP soal pandas sentil Bobi, kalau tak mau dikritik, siapa dia? Ya akhirnya semua orang merasa bahwa riak-riak itu dia dibikin oleh gerak manuver Jokowi kan? Kan kalau air tenang itu, Jokowi nggak ngambang-ngapain, Jokowi ngambang aja misalnya di kolam itu, nggak akan ada riak tuh, tapi karena dia kayak orang ketakutan mau tenggelam itu, maka dia bikin riak di situ kan, tangannya kemana-mana, kakinya bergerak ke segala arah tuh, jadi riak politik memang dibuat oleh Jokowi, dan mereka yang ada di sekitar Jokowi yang merasa bahaya nih kalau riak-riaknya nggak bisa dikendelikan, betul-betul bisa jebol bendungan-bendungan khusus di sekitar Jokowi kan, dan kelihatan dobelnya jebol bendungan-bendungan itu. Tapi Bobi kalau dikasih kritik dia mendengar nggak dari sejauh ini? Loh, sehemat saya bersentuhan dengan Bobi karena saya adalah bagian dari yang diminta memberikan paparan terhadap para wali kota dan gubernur soal kebijakan fiskal tentu APBN. Bobi kalau dikritik oke-oke saja, paham-paham saja. Loh kalau nggak mau dikritik siapa dia? Ya betul sekali, apalagi dapat tiket dari PDB juga. Bapak Presiden saja sering dikritik, apalagi Bobi gitu. Saya sendiri terus terang aja sangat kecewa dengan wali kota Medan, Bobi. Dalam arti kata prestasi dia, karya dia, apa dia, segala macam, itu belum kelihatan gitu loh. Jadi tidak mudah membawa nama Jokowi. Itu yang saya mau warning kepada mereka. Saya sendiri sudah bicara dengan Presiden Jokowi. Saya sudah sampaikan kepada Pak Jokowi, Pak tolong perhatikan Pak prestasi Medan itu. Kenapa sensitif sekali? Karena dia mantunya membawa nama Jokowi gitu. Ini masukan, mantunya masukan, ini masukan yang bisa memotivasi. Kemudian, 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 kemudian. Kewalek, Siap pun juga. Karena kita tahu bahwa sumber, sumber utama, antar partai, itu dari keluarga. Baru dari lingkungan masyarakat, baru dari hubungan histories. Jadi saya tidak meraguk. Mas Bobi, Mas Ibran, itu melalui proses, tidak ujung-ujung. Itu yang menyebabkan orang semacam Pak Pandai itu menganggap bahwa ini betul-betul kewarisan dinasti dong. Dan Pandai pasti orang yang nggak suka. Kalau kalian sempat keodalistik dari segi mental atau pengalaman dia sebagai jurnalis yang malang melintang dalam semua isu politik, dia ngerti bahwa isu Jokowi terakhir adalah isu untuk menghasilkan dinasti, bukan untuk menghasilkan demokrasi. Kira-kira itu hipotesa dari saudara Pandai dan Bapan. Ketua DPP PDI Perjuangan, PDIP, Syed Abdullah memastikan wali kota Medan Bobi Nasution yang juga mantu Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, agar tak alergi dengan kritik. Syed merespons kritikan politisi senior PDIP Pandai Nababan terhadap Bobi yang dianggap tak berprestasi memimpin Medan. Kalau nggak mau dikritik siapa dia? Ujar Syed di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 per 7. Syed juga mengaku Jokowi yang menjabat Presiden kerap mendapat kritikan. Apalagi, kata dia, Bobi yang notabene sebagai wali kota. Bapak Presiden sering dikritik, apalagi Bobi gitu, sambungnya. Ia juga mengaku kerap melontarkan kritik terhadap Bobi dalam pemaparan terkait APBN dan kebijakan fiskal. Menurut Syed, Bobi tak mempersoalkan kritikan itu. Saya bersentuhan dengan Bobi, karena saya bagian yang meminta memberikan paparan terhadap wali kota dan gubernur soal kebijakan fiskal tentu APBN. Bobi dikritik fan-fan saja, oke-oke saja, ungkapnya. Selain itu, Syed mengaku tak memberikan perlakuan khusus terhadap siapapun di PDIP, termasuk Bobi yang merupakan mantu Presiden. Setiap ada acara kaderisasi, Bobi juga datang kita perlakukan dengan sama. Waktunya kaderisasi tiga hari, dia bermalam juga tiga hari, kata Syed. Sama tidak ada perlakuan spesial, tambahnya. Sebelumnya, politisi senior PDI Perjuangan Panda Nababan sempat mengkritik wali kota Medan Bobi Nasution dan wali kota Solo Gibran Rakabuming dalam wawancara dengan media televisi. Ini masalahnya sederhana, majunya Gibran dan Bobi di Medan kita harus waspadai tendensi dinasti, kata Panda Nababan. Panda Nababan mengaku kecewa dengan kepemimpinan Bobi Nasution. Sebab selama menjabat sebagai wali kota Medan, Bobi tidak punya prestasi. Dianggap anaknya Presiden bisa begini. Saya aja terus terang kecewa dengan prestasi Bobi, belum kelihatan, ucap Panda. Menurut Panda tidak mudah menjadi seorang pemimpin apalagi dengan embel-embel nama Presiden Jokowi di belakangnya. Karena itu, Panda mengingatkan agar Bobi dan Gibran Rakabuming harus membuktikan prestasinya. Ini yang saya mau warning, peringatkan, kepada mereka, Gibran dan Bobi. Jadi seperti wali kota Medan saya sampaikan ke Pak Jokowi. Tolong perhatikan prestasi Medan, dia mantunya bawa nama Jokowi. Begitu juga Gibran bawa nama Jokowi. Mereka harus lebih hebat lebih berprestasi, jelas Nababan. Bobi juga sudah merespons kritikan Panda dan mengklaim akan dijadikan motivasi untuk kemajuan kota Medan. Ya, ini masukan tentunya sekaligus menjadi motivasi, kata Bobi Nasution usai rapat paripurna istimewa DPRD Medan Hood ke 433 kota Medan, Senin, 3 per 7. Menurut Bobi kritikan tersebut akan dijadikan masukan, sehingga program prioritas yang telah ia canangkan bisa berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan sentilan ini bisa berbuah baik, ungkapnya.